berikut ini cara untuk berbagi yang namanya sandi wifi di iphone ke android sesama iphone ataupun lain-lain jadi untuk caranya kalian pastikan hp kalian itu sudah yang ini ios 16 jadi saya pakai ios 16 kalau sudah ios 16 itu sudah bisa berbagi sandi wifi caranya seperti ini silahkan masuk saja ke wifi yang lagi terhubung atau yang sudah terhubung nah disini pilih ke bagian pengaturan wifi jadi tekan lama pengaturan wifi atau dari sini juga bisa buka yang namanya pengaturan nah pilih yang namanya wifi aktifkan wifi ini ada wifi yang lagi terhubung jadi kita bisa berbagi sandi itu wifi yang sudah pernah terhubung ataupun yang lagi terhubung caranya kalau yang pernah terhubung pilih edit nah pilih wifi yang ingin dilihat sandinya pilih icon i pilih kata sandi nah seperti ini bisa disalin cuman dia belum bisa menampilkan barcode seperti hp android kalau yang lagi terhubung seperti ini pilih icon i nah dia membuka dengan psid jadi kalau kalian lihat disini ada tombol salin ini sandinya jadi ini namanya kalau kalian ingin berbagi ke android itu silahkan androidnya aktifkan wifi yang sama nah seperti ini pilih wifi nya masukkan kata sandi yang muncul disini nah seperti ini masukkan disini dan sambungkan jadi dia belum ada barcode kalau memang kalian ingin bikin barcode nah nama wifi nya akan hafal maksudnya kalian salin pakai aplikasi yang namanya yang ini yaitu QR code maker barcode scanner kalian buka aplikasinya kemudian pilih bagian opsi buat ini kemudian pilih wifi nah disini masukkan nama wifi tadi masukkan pilih WPA2 yang ini masukkan kata sandi yang kalian salin tekan lama pilih paste pilih buat nah disini kalau untuk membuat itu harus beli yang namanya lisensi beli yang namanya VIP nya tapi kalian bisa coba aplikasinya lain yang mungkin bisa membuat barcode jadi seperti itu jadi kalian bisa lihat sandinya sambungkan pakai android itu saja semoga bermanfaat